teman-temanku, apa subscriber-subscriberku hari ini aku tidur bersama Regen Gen, nah ini Regen Gen, nengok sebentar doang Gen nengok nih, apa Youtube dia udah pada dibilang channel elu katanya Gen apa sih Bob, udah lah ayo, apa ngobrol-ngobrol Gen lu kan habis lamaran gitu ya kan iya, ayo habis lamaran, gimana nih habis lamaran, udah enak kan apanya enak habis lamaran enak, cuman jadi ada beban beban apa ya harus menjaga hubungan tapi jarak lu dari lamaran ke nikah kan nggak jauh kan iya berapa bulan tuh, berkira-kira 120 harian lah berarti 7 bulan ya sebulan kan 30 hari oh iya 120 dibagi 30 aja berarti kalo Nell Armstrong ke bulan berarti ke 30 hari dia hah, bulan bulan kan 30 hari Nell Armstrong ke bulan berarti ke 30 hari ya iya, selalu udah nggak udah, serius sekarang gue nggak bercanda sini Gen, ngobrol bener loh iya bener, nggak bercanda gue hmm nah kan, terus gimana Gen apa? ada yang lu mau ceritain lagi, gimana? iya beban, lu harus jaga hubungan jaga hubungan, kenapa? iya supaya baik-baik aja, supaya lancar sampai hari hat iya itu cobaan disitu Gen, gue mau kan udah ngaramin dulu tuh hmm cuman gue dari nikah ke.. dari lamaran ke nikah ya 3 bulan, 4 bulanan juga sih sama, 4 bulanan tapi kalo gue nggak pake acara, kalo lu kan lamaran pake acara gitu kan iya apa, jadi resepsi lu 2 kali nggak, itu mah acara kecil-kecilan doang nah kalo gue nggak ada tuh, biar acara kecil gue dateng sama bokap gue ini mau nikah nih, gitu iya boleh kapan langsung gitu udah nggak pake acara.. kalo gue kan ini kan soalnya ada.. apa namanya.. ee.. keluarga besar ya? keluarga besar di Bima, orang Bima terus keluarga Indah juga nanyain jadi mau nggak mau yaudahlah harus ada ini acara ya? cara gitu, sebenernya mah acaranya kecil-kecilan cuman emang yang dateng, Alhamdulillah rame terus nggak kebahagiaan makan apa? banyak yang nggak kebahagiaan makan oh gila, saking ininya ya banyak temen lu tuh Gen saking dikitnya mesen gathering hehehe tapi lu apa, dibiayain orang tua ya kalo lu semua mau gitu enggak, gue sendiri lu sendiri Gen? iya hampir insya Allah lah beberapa gue cuman nggak tau nih kan targetnya jadi ada berapa gitu cuman nih, gue baru terkumpul baru sekitar berapa persen gitu lah jadi ntar pelunasan, gue nggak tau nih yang mudah-mudahan ada rezeki lah wah pasti ada Gen, nggak mungkin nggak ada insya Allah gue juga gitu kan, gue mau nikau nggak ada duit iya, gue niat, gue sih mau nikah tuh supaya apa namanya, bener-bener pengen berubah guenya kalo gue udah pacar, kalo pacaran katanya kan haram iya, sama kayak babi ya iya maksudnya logis dong nih, gue nggak bercanda, gue nggak bercanda gini iya, tapi gue pengen nikah supaya hubungannya jadi sah, supaya jadi ibadah gitu, supaya... siapa tau gue kalo udah nikah ntar bisa ikut ikut kajian lalu nah, kan orang tuh ada yang... mudah-mudahan udah kasih umur panjang lah gue biasa kalo gue tuh kajian bukan apa-apa gitu, cuma... ya... enak aja, tenang gitu iya iya, belajar lah terus kan, orang nih ada yang nikah nih, nikah dulu nanti resepsinya belakang, kalo lu apa langsung berarti? langsung akatnya sore, resepsinya pagi wah berarti malamnya bisa ini dulu ya? kayak yang... gitu ya nggak lah, sore, resepsinya sore, akatnya sore, malamnya langsung resepsi kan sewa bentungnya sekalian eh, berisik woy! ganggu aja ya Gen nah, terus... yang lu persiapkan apa? mental Gen, penting Gen, gua kasih tau mental.. mental terus... dana sih yang paling penting, gua sekarang malah mikirnya ke situ gua iya, duit ya duit udah, paling PR nih gua tuh nggak punya duit, tau-tau gua ada yang ngasih 80 juta gua iya bener kan, gua kayak begitu lah ada tuh orang yang mau ngasih rejeki ke gua iya ya kalo misalkan, misalkan kali kan gua punya bakat stand up kali ada, kali orang mau gua stand up depan dia, terus dia bayar gitu iya siapa tau ada tuh, Gen, gua mau ee... lu stand up depan gua, gua bayar lu 100 juta wah stand up tuh? berapa? dia nantang, dia nantang setiap sekali gua ketawa, gua bayar lu 20 juta gitu, sekali gua ketawa gua berarti 20 juta bisa lebih dari sekali tuh buat nikah iya bener eh resepsinya lebih dari sekali, bukan nikahnya niatnya dilurusin dulu gini resepsi lebih dari jadi resepsi di Jakarta, bisa resepsi di resepsinya, bukan nikahnya tapi berarti lu udah nggak, apa setelah nikah udah nggak mau main-main cewe lagi gitu ya oh iya kan kalo gua udah nikah tuh, pasti gua juga udah pengen punya anak juga kan gua tuh seneng sama anak kecil dari dulu anak gua ntar makanya anak lu udah gua tawarin kan kemarin kan lu nya nggak mau tapi apa? iya anak lu, gua bilang sini anak lu gua aja buat ya nggak apa-apa kalo lu cuma bayarin persalinannya emang nggak apa-apa gua ya tapi buat gua kencangan gen gua seneng anak kecil soalnya nunggu gua? waktu itu nyulik 4 orang, gua nyulik anak kecil karena seneng anak kecil lu culik terus lu apain? ya udah gua ini, gua apa, jangan main, main sini deh gitu, jangan main BS terus tapi lu pacaran sama calon istri lu lama ya? alhamdulillah udah lama, udah sekitar 4 tahun 4.. wah ciri gen, 4 tahun gen lu kan juga lebih lama gua tapi kalau gua sempat pacaran gua 5 tahun tapi 4 tahunnya gua di Jogja gua tuh kalau pacaran tuh selalu serius walaupun lu beberapa kali kegep ya tapi kalau lu pernah kegep? iyalah kalau namanya cowok ya gen, masih muda iya nyeleweng-nyeleweng gitu ya iya bandel-bandel lah total kalau apa jina gitu lu berapa cewek gen? nggak mau aku nggak mau yaudah jina gitu kenapa ditanya total jina aja iya nggak maksud lu iya masalah gua juga nggak dihitungin udah berapa kali nggak tapi pernah gen lu nggak maksud gua kan cewek lu, pacar lu satu gitu tapi yang apa di luar itu ee ekap-ekap gitu kan banyak ya tidur lu gen gitu gen iya pokoknya bandel lah gua lah gitu lah gua nggak, bukan cowok baik juga makanya gua tuh mau sama Indah karena Indah mau menerima gua itu itu ya iya iya emang dan gua juga selalu berusaha untuk memperbaiki dan alhamdulillah gua tapi gini gen, gua kalau gua ngeras tuh cewek tuh mau nikah tuh godana makin ini gen karena iya kalau ditanya yang lebih cakep mah ada gitu yang lebih kita tanya secara fisik mah ada cuman ketika kita udah memutuskan nikah fisik jadi nomor 2 tau gen iya ini kayak sekarang nih ini apa lu keluar kota dulu tuh gua bandel gitu kayak ngapain apa rumah orang gua lempar kalau keluar kota iya sekarang lu tidur di hotel gua diem apa sih lu yan, lu selain baca komen iya iya dan jadi baca ketawa lu ngapain jadi MLE iya harus liat kasih liat tuh dia ngapain nih fungsinya gian di MLE eh itu bukan gian gian kakinya gian ngapain lu yan BMLE ngifungin budget ngifungin budget ngifungin budget lu jawab ya ngifungin budget ngurusin semua divisi dan gitu memastikan semua berjalan dengan baik coba gua mulut sempak orang Ambon gimana ya Allah ngapain gampang sama aja ya sama aja, ga ada beda nih oh kirain.. yah.. kirain beda ya Gen nih Gen, terus ini Gen, apa namanya.. apa lagi.. yaudah ngapa ngobrol Gen gitu yaudah apalagi ya gitu.. nih, lu.. makanya kalau bisa.. lu nikah tuh pengen apa.. karena.. ah Raci.. gua udah tua cuma karena umurnya udah pantas nikah.. karena pengen, karena pengen oh sama sama gua berarti, gua tuh nikah emang pengen.. gua enggak pengen.. emang gua pengen nikah gitu kalau gua tuh.. ya kayak.. ya apalagi mau ngapain.. kalau gua juga kayak mau ngapain lagi sih gitu.. maksudnya gua udah dapet cewek, udah ceweknya cakep, baik, sabar.. sabar.. terus.. tau cara ngehandle gua gitu.. ya.. jadi yaudah gua mau nyari apalagi gitu.. nyari.. lu.. kalau gua masih mencari lagi yang cakep, ntar ga ada abisnya kalau gua nyari yang baik juga.. baik-baik doang mah, ga akan ada abisnya makanya gua nyari yang cocok sama gua.. nah emang itu urgen udah.. bener.. tapi lu udah.. lupain semua masa lalu lu.. lu udah.. indah juga udah menerima dulu ya.. iya udah semua kita udah saling.. bisa menerima satu sama lain.. iya.. tapi indah udah.. lu kan punya hobi nih.. iya.. mobil aja.. hobi.. oh mau.. main game.. cuma itu hobi lu sekarang.. main game gua hobi gua sekarang.. motor kan sempet hobi juga kan.. Vespa.. lu.. gimana.. indah.. sebenernya harus tau gen.. hobi-hobi lu.. dia udah tau belum hobi-hobi lu.. tau lah.. dia tau.. dan dia nggak ngelarang itu.. dia tau gua.. main game.. gua sering kayak.. nge.. cancel dia nelfon.. kadang gua juga.. dia.. gua lagi main game.. dia nelfon terus bilang.. jangan nelfon lu lagi main game.. gua matiin terus dia ngerti gitu.. nah.. tapi itu kalau gitu bahaya.. tau gen.. apa.. ya kalau lu.. cowok nakal gitu ya.. lu tinggal pura-pura main game.. padahal lu.. sama cewek lain.. anjing lu.. lu namanya kalau kayak begitu mah.. lu.. bikin orang curiga kalau kayak gitu.. indah nggak kepikiran gitu loh.. gua juga nggak kepikiran kayak begitu.. gua nggak pernah kepikiran punya alasan itu.. tapi lu ungkapin.. nanti indahnya jadi.. malah curiga kalau lu kayak begitu.. udah lah.. nggak.. nggak.. ya ngobrol kan bener-bener bisa.. iya tapi.. nih misalnya nih.. kalau lu kan.. lah udah.. udah kan lu udah mau nikah ini udah nggak.. yang aneh-aneh lagi.. iya cuman tapi gua main game sih.. indah deh.. yang bener yang bener.. gitu-gituin.. nggak.. ya.. maksud gua bisa nggak.. bisa.. logikanya aja.. yang ini dipotong aja nih.. yang ini dipotong.. kalau mau.. ayo lanjut lagi ngobrol.. hobi gua main game.. gitu kadang.. iya kan indah ngerti tuh.. kan.. bukan.. gimana.. indah juga dewasa lah.. karena kan dia.. mau nikah malu.. mau lu lamar.. dan lamaran terima.. karena dia udah percaya sama lu.. iya bener.. maksud gua kalau ini.. buat orang-orang aja gitu kan.. bisa jadi alesannya.. misalnya nih.. lu mau video call sama cewek lain gitu.. cewek lu.. udah udah udah.. aku lagi main game.. padahal lu nggak main game.. kan bisa kan.. dipakai.. nih.. nggak bisa nggak.. bener nggak.. bisa.. jadi ya.. nanti indah curiga sama gua.. main game hobi gua emang main.. iya.. maksudnya.. nih buat cowok-cowok nih.. ya bisa juga gitu.. jadi.. jadi gamer saja.. lu nggak.. ini sih.. suanya lu.. main hobi legend.. jadi nggak tahu.. gimana ininya.. iya.. gua tahu.. nah.. tapi bisa kayak lu itu.. kayak gitu ya.. nggak.. bisa nggak gua tanya.. lu sih.. gua nggak bisa.. gua nggak bisa.. gua bisa bohong.. nggak bisa bohongin cewek lu.. iya.. gua kalau.. kalau bohong.. indah tahu.. maksudnya.. maksudnya.. sering tuh kayak indah tuh.. feelingnya tuh kuat gitu.. gua lagi di mana.. tiba-tiba dia whatsapp gitu.. terus dia curiganya.. apa dia ini.. nanya-nanya.. nanya-nanya.. padahal nggak kayak gitu biasanya.. cuman dia punya feeling aja.. gitu.. oh gitu.. yaudah.. cuman gua aja sih.. insya Allah sih.. kayak.. ini.. gua tuh pokoknya udah main game gua.. cuman gua bete.. kalau misalkan gua diundang ke tempat lain.. ke satu tempat.. terus hotelnya tuh.. sinyalnya jelek.. wifinya jelek.. wah anjing itu gua bingung banget mau ngapain tuh.. nah kan.. nggak bisa pakai kuota lu nggak perlu.. iya.. sinyal jelek.. sinyalnya tuh sinyal inian.. sinyal.. provider gua jelek.. sinyal provider jelek.. wifi jelek.. wah itu gua bingung jadinya tuh.. gua kemarin pas apa ya.. pas dimana itu ya.. kayak gitu ya.. dimana.. coba inget-inget kan daripada kenapa-napa.. dimana ya.. kemarin deh yang gua.. sinyalnya hancur sih.. lombok.. lu terakhir ke lombok.. batam.. batam.. bukan.. batam, wifi nya bagus malahan.. oh iya.. karena deket Singapur ya.. apa ya.. pakai sinyal-sinyal Singapur.. pokoknya ada lah tuh.. gua tuh bete gitu di kamar.. nonton TV juga.. yang muncul kerisata sama Hilda di.. ini Fox.. oh iya.. yaudah.. yaudah.. eh.. lancar lancar lagi.. nikahan lancar.. udah gitu doang.. yaudah.. cuman di closing kerisata Hilda doang.. ya nggak apa.. mau lu ada closing yang lucu.. nggak ada closing yang lucu.. ada kali.. bukan closing yang lucu maksudnya.. ada nih.. apa.. gua juga mau nanya.. eh.. gua sama Kian tuh beda sehari loh nikahnya loh.. oh iya.. Gian juga.. Gian tanggal 27.. gua tanggal 28.. berarti lu.. keundangan nggak.. apa.. keundangan nggak.. ke tempat Gian.. gua belum tau nih.. kalau misalkan.. ada urusan.. kan pastikan gua kayak ribet.. iya.. wih.. kamera disitu.. oh yaudah.. 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 lagi ngomong buahnya.. gimana gimana.. iya.. tergantung.. kalau tanggal 27 tuh.. kalau gua lagi ngurus-ngurus dekor.. ngurus-ngurus apa.. kan pasti kan sibuk.. lu yang nggak dekor Gian? nggak.. kan semua nih gua sama Indah.. jadi yang ngurus tuh.. sama dari luar daerah kan.. iya.. bokap-nyokap gua tuh di.. Bima.. di Bima.. Sulawesi ya.. eh.. apa Gian.. enggak ini gua beneran nggak tau.. MTB.. bokap-nyokapnya Indah ada di Kendal.. jadi ini.. ee.. acara ini tuh.. semua bener-bener yaudah gua.. sama Indah aja yang ngurus.. semua dari.. lu pake WO nggak? pake WO.. eh.. bukan WO sih.. dekor doang.. WO nya ntar gua kayaknya selurus.. anak-anak doang.. anak-anak ya.. iya.. si Afri.. karena Afri juga waktu David.. bener-bener.. jadi yaudah gitu.. ee.. dekor lumayan juga tuh harganya tuh ya.. waduh dekor sama catering.. catering lo nih.. catering yang paling mahal.. iya.. kusing banget.. kusing lo juga tuh catering.. gua kayaknya menjok nih ntar.. tapi kalo Giano.. oh ibunya orang kaya.. iya lumayan.. tapi gua sendiri.. lu sendiri.. sendiri juga gua.. gua sendiri juga.. karena.. ya.. ada.. kebanggaan aja.. maksudnya.. nggak nyusahin orang tua.. jangan ngerokok di.. nggak boleh nih.. nggak bisa di artsen ntar gua nggak dapet duit.. iya.. gitu.. jadi beda sehari kok sama Rigen yang paling mahal catering.. iya.. kata lo juga kan.. emang catering kan.. catering bro.. perut orang-orang nih.. bikin mahal.. omongan orang.. omongan tetangga yang bikin mahal tuh.. beda udah.. lancar-lancar ya Gen.. iya.. lancar-lancar.. iya.. welcome to the club sebentar lagi.. lu dateng tempat gua pada.. 2-2 iya.. kalau gua sekarang di tempatnya Rigen.. gua hajar lu.. welcome to the club.. gua kalau.. sempet gua dateng gua.. kalau sempet gua dateng.. lu dateng lah.. sempetin lah.. gila aja lu gua dateng.. lamaran aja lu ketiduran lu.. hahaha.. lu lamaran pagi-pagi.. ngacu.. kenapa lu lamaran jam 10 pagi gitu.. ya enggak.. lebih apa ya.. lebih enak aja.. kalau malam tuh justru kata gua.. kayak macet jalanan depannya.. iya.. soalnya di depan mas tuh macet kan.. tapi emang.. logikanya.. pagi sih rata-rata lamaran.. karena gini.. karena gini.. apa.. nikahan.. nikahan sore.. nah karena lamaran logika.. emang harus pagi dimanapun sebenernya Gen.. iya.. karena.. kita dateng ke rumah.. cewek ibaratnya kan gitu.. iya maksudnya malem-malem gitu.. maksudnya malem-malem ya kan.. nanti kalau.. udah tidur.. bapaknya kan nggak enak ya kan.. enggak kan mau direcenakan kan.. bapak.. bapak bangun aku mau melamar anakmu.. hehehe.. coba gimana Gen.. kalau aku kebalik.. kenapa peningkahan gua pagi.. karena Bekasi macet.. karena gua kan malam ibu tuh.. pokoknya pasti ada.. jadi gua.. kenapa pagi tuh karena.. Bekasi macet.. lu kenapa nggak dicilincing.. apa.. agak lancar.. iya.. bukan cari tempat lancar.. oh.. nyari lokasi ceweknya nikah tuh.. nyari.. gimana ceweknya itu.. ee.. keluarganya.. dan lingkungannya.. jadi.. sebenernya kan gini.. cilincing gua.. poin dari resepsi itu.. itu kan.. bukan buat.. apa ya.. maksudnya itu biar orang tahu.. iya.. 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 kalau orang cewek ini.. itu udah dinikahin sama si cowok ini.. iya.. bener.. karena kalau akad itu.. itu kan cuman ya penghulu sama keluarga doang.. iya.. cuman kan tetangga.. segala macam kan nggak tahu gitu.. hmm.. bener.. jadi resepsi itu kan supaya.. semua orang yang ada di lingkungan si cewek tahu dan.. jadi.. em.. nggak ada timbul fitnah.. iya.. bener.. 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 lu rencana di mana gen? alam sutra ya? alam sutra.. siapa tau padahal mau datang.. apa.. nggak.. hahaha.. semakin banyak yang datang.. banyak yang ngedoain gen? tapi kan.. gua.. banyak viewer gua nih.. mesen click link cuman berapa.. nggak mau gua.. nggak mau kasih tau gua.. ha? nggak mau.. udah nanti ada.. ada di deskripsi ini ya.. poh.. lu.. anjing lu poh.. nggak usah aneh-aneh lu nih.. nggak pokoknya.. gua harus kasih tau gak tanggal berapa.. tapi di.. apa.. alam sutra.. alam sutra.. hari minggu, akhir bulan.. 28.. tadi sempat ngomong ke 227, 28 gitu ya.. iya.. alam sutra sport center teman-teman.. kesana aja kalo gak tanggal 27, tanggal 28.. gen, kalo gua tuh semakin banyak yang datang.. semakin banyak yang doain tau.. iya.. gua seneng kalo.. apa.. masalahnya.. gini.. kalo mau.. gini dah.. kalo mau lu.. ee.. apa.. gua bikin show aja kan ya.. gua bikin show, jual tiket.. terus ada yang tiketnya tuh.. bisa dateng tiket VIP.. oh gitu.. oh gitu.. yaudah.. jadi gitu temen-temen.. MLE banget gua ya.. temen-temen.. iya.. apa.. 28 berarti ya.. 28.. 28.. alam sutra.. bisa.. bisa ada kemungkinan show.. kalo gak ada yaudah kita.. doain ringin data.. iya.. soalnya ini tuh bisa ya bikin show ya.. kan duit gua kurang nih.. bisa.. bisa.. kalo gua bikin show.. terus.. apa.. duit keuntungannya buat temen-temen uang nikah.. bisa sekali ya.. bisa.. bisa tuh.. bisa.. bisa.. lu mending bikin show gitu.. romantis juga.. terus gua romantis ya.. bikin show buat.. untuk.. menikahi seorang.. iya.. wedding show.. wedding show.. wedding.. wedding fair aja wedding fair.. wedding fair.. oke.. wedding show.. wedding show.. nanti tiketnya.. kelasnya kelas dekor sama kelas prasmanan.. jangan cu.. wedding show jelek.. apa dong.. ini ya yang.. apa namanya.. tapi keren sih kalo lu bikin show buat nikahan gitu.. udah ada belum.. jatuhnya kayak charity.. iya.. tapi ini.. ini sendiri gitu.. iya.. ini cu.. namanya.. wedding proposal.. wedding proposal.. di dalamnya.. ada kelas dekor, kelas prasmanan.. sembangan ya.. kelas dekor, pras prasmanan.. keren.. keren.. jadi orang mau nyumbangin lu dekor apa nyumbangin prasmanan.. iya.. hahaha.. keren.. yaudah gen.. lancar-lancar ya gen.. iya gue bikinin.. gue langsung bikin.. bikin materi gue nih.. iya.. gue bikinin.. gue bikinin.. siapa ya bikin acaranya.. langsung gue itu.. langsung gue bilang ke Apri.. untuk bikinin acara untuk Rigen.. oke.. mantap.. gue tunggu.. gue pasti nonton gen.. siap.. mantap ya gen.. iya.. iya.. udah.. gue bikinnya.. tapi kita bikinnya bulan Agustus.. yaudah nggak apa-apa.. bulan Agustus.. berarti gue ngutang lu dong.. hahaha.. hahaha.. kalau keteri gue kurang nih.. terus di belakangnya ada yang ngomong.. yaudah lu gajifoin aja.. iya.. gajifoin aja.. oke gen.. siapa Youtube.. oke gen.. thank you gen.. lancar-lancar gen.. gian juga.. lancar-lancar.. semoga kalau beneran ada show-nya ya.. amin.. mudah-mudahan.. ya.. oke.. semoga ada materinya.. thank you semua..